Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, kenalin, aku Ulmah, mahasiswa Universitas Siakwala Jurusan Imbingan dan Imbesling, Fakultas Keguruan dan Bilmah Pendidikan Sebelumnya, aku mau ucapin terima kasih nih kepada Forum Komunikasi Pimpinan FPC Indonesia yang telah mengadakan lomba vlog ini Dan juga, aku mau berterima kasih kepada Kampus Tercinta Yang telah memfasilitasi aku untuk mengikuti ajaran kegiatan ini So, untuk kali ini, aku mau kasih tau nih tema untuk hari ini adalah Yaitu Aceh Matuah Non-Pragam Pusaka Edisi Bedang Museum Opus Oke, pertama-tama kita masuk ke pameran tetap di pintu utama Museum Acehnya Dan kita sudah disambut ya sama petugas museum yang dengan sangat ramah Dan juga, kita bisa menyerahkan tiket yang sebelumnya sudah kita ambil di pusat informasi dan juga tiket Nah, kemudian kita diarahkan nih dari mana kita untuk memulai masuk museumnya Hingga nanti kita keluar lagi dari museumnya Oke, sekarang kita berada di lantai satu atau disebut juga dengan bus tambungi Dimana disini menginformasikan mengenai flora dan fauna Nangro Ahce Darussalam Dan disini juga menginformasikan mengenai tumbuhan dan juga hewan-hewan yang dilestarikan pada saat itu Seperti ada gajah, punya ada juga harimau dan juga ada disini cage atau biasa kita kenal dengan beruang madu Tidak hanya binatang buas tetapi disini juga ada binatang-binatang imut seperti kupu-kupu yang sedang aku lihat sekarang Selanjutnya, yuk kita ke lantai dua dimana ada profil pahlawan Aceh dan juga peninggalannya Oke, jadi teman-teman sekarang kita berada di lantai dua yang nama lantainya adalah Bustan As Salatin Nah, disini menceritakan tentang kerajaan Aceh terdahulu Dari raja pertama hingga peradab-peradabannya Terus disini juga ada berbagai macam elemen-elemen yang dulu menjadi peninggalan Aceh itu sendiri Seperti rencong, kemudian ada dirham atau mata uang yang terbuat dari emas Dan juga baju raja yang diukir dengan kaligrafi dan juga Arab-Melayu yang mempunyai simbolis Serta disini ada juga stempel pengaduk kinta, wadah, dan juga kotak surat dan lempeng emas pada zaman itu Dan disini juga terdapat miniatur mengenai peradaban-peradaban Aceh pada masa tersebut Dan tidak hanya miniatur tetapi juga ada peninggalan naskah-naskah yang direplika secara langsung Dan juga terdapat informasi mengenai pendidikan Aceh pada masa tersebut Serta terdapat juga Mahaton Sultanah Narasya sebagai raja perempuan pertama di Aceh Oke selanjutnya kita beralih ke lantai 3 Dimana di lantai 3 ini menginformasikan mengenai perjuangan para pahlawan kita Yang telah mempertahankan dan juga memperjuangkan wilayah Aceh itu sendiri Di lantai 3 ini disebut dengan Bustam Ashuhada Dimana di lantai 3 juga menginformasikan mengenai pahlawan-pahlawan dan juga penjajahan-penjajahan pada masa itu Tidak hanya itu disini juga terdapat senjata-senjata tajam yang membuktikan adalah bentuk alat yang digunakan oleh para pahlawan dalam pemberontakan pada masa penjajahan terdahulu Yang terakhir kita berada di lantai 4 yaitu Bustam Budaya Dimana disini menginformasikan mengenai adat istiadat dan juga tradisi oleh rakyat Aceh terdahulu hingga sekarang Seperti alat memburu tradisional rakyat Aceh dan juga ada takaran serta alat untuk bertani dan juga menangkap ikan Oh iya Informasi menarik nih teman-teman Bahwasannya Aceh memiliki 7 etnis Dimana ke 7 etnis tersebut memiliki bahasa, budaya, dan adat istiadat yang berbeda Termasuk juga baju adat tradisionalnya Seperti etnis Aceh, Gayo, Singkil, Anud Jami, Klut, Aceh Tenggara, dan juga Tamyang Kalau kita beralih ke sebelah kanannya maka kita akan melihat perhiasan-perhiasan dari emas, para, dan juga peralatan-peralatan yang digunakan pada saat upacara pernikahan, menyambut tamu, atau juga pimpinan setempat Ketika kita menelusuri lebih dalam, Aceh juga sebutan sebagai tanah rencong Rencong merupakan suatu benda tajam yang biasanya digunakan sehari-hari Namun ketika ada infansi asing yang datang ke Aceh, maka rencong menjadi alat pertahanan utama yang digunakan oleh rakyat Aceh untuk melawan bangsa asing Selain alat-alat pertahanan, di lantai 4 juga menginformasikan mengenai alat-alat seperti alat tenun, dan juga pemeras, timbangan, serta alat-alat musik lainnya pada masa itu Seperti yang teman-teman lihat ada rebana, gendang, gong, dan juga pemutar vinil Ada juga alat elektronik lainnya, ada radio, dan juga ada kamera Oke teman-teman, sekarang kita beranjak ke aroma rumpah sejarah Aceh Dimana pada lantai ini kita bisa melihat berbagai macam rumpah-rumpah Aceh yang ada hingga sekarang ya Pastinya digunakan untuk memasak, dan untuk obat-obatan, dan lain sebagainya Pada lantai ini juga kita bisa melihat culabaret dan juga gading kejah, dan ada beberapa prestasi lainnya Nah setelah ini, kita menuruni tangga dan menuju pintu keluar Oke segitu dulu perjumpaan kita hari ini, sampai jumpa lagi Eits, tunggu dulu Ya kalau kita nggak lihat rumah Aceh, kok yang langsung kita lihat? Nah sekarang aku udah di luar, dan inilah bentuk rumah Aceh, atau kita sebutnya dengan rumah Aceh Dimana ciri khas rumah Aceh ini adalah dengan warna-warna yang emang ciri khas Aceh Dan juga terbuat dari bambu dan juga kayu yang tanpa alat paku Ayo kita coba masuk Nah pertama-tama kita memperlihatkan lagi tiket yang sebelumnya Dan menyerahkannya kepada petugas, dan kita diarahkan untuk melihat ke atas dan turun lagi ke tempat yang sama So apa sih yang di dalamnya? Ayo kita lihat Oke sekarang kita berada di rumah adat Aceh itu sendiri Mari kita lihat apa ada sih di dalamnya Di awal masuk kita sudah diperlihatkan topi pria Aceh Yang biasanya digunakan oleh raja-raja terdahulu Dan juga disini ada miniatur, orang yang menggunakan baju adat tradisional Aceh itu Nah selanjutnya disini juga memperlihatkan perhiasan yang digunakan pada masa daun, hingga sekarang juga kalau menikah masih digunakan Nah kalau kita lanjut lagi, disini ada logam atau mata uang di jaman dulu, di jaman Aceh dahulu Dan perangkat-perangkat rumah seperti lampu, kemudian ada wadah, tempat penyimpanan Serta ada songket yang biasanya digunakan di pinggang Nah kalau kita lihat di sebelah sini, disini ada tempat diarahasannya Dimana orang-orang kalau misalnya mau ditelani, jadi kita bakal buat tempat pengantinnya seperti ini Tidak kita bolehkan masuk ya Tidak kita di sekolah sana juga Ada kamar tidur pengantinnya untuk jalan ini ya Kamar tidur ini juga disebut dengan jireng Ini ada kayak prumen atau cambung-cambung yang bisa dipakai pada saat setelah memasak Nah disini juga ada banyak wadah, keramik, yang pada jam ibu-ibu Dan kita kasih besarnya adalah tempat ibu-ibu buat masak Ibu-ibu yang dulu ditampaknya pakai tungku, terus rempah-rempahnya masih ada ya Asri Nah jadi zaman dulu pas masak kerajaan aja itu masaknya cuma pakai tungku dan juga pakai kayu-kayu Dan disini ada juga seperti wadah-wadah tempat penyimpanan air Nah ini yang terakhir, ini merupakan tempat peristirahatan atau seperti kasur Setelah lewat, kita bisa beristirahat di tempat ini Selanjutnya kita beralih ke gedung lainnya yaitu pemeran tempore Dimana disini terdapat banyak jenis pirin-pirin dengan ukiran kaligrafi Dan juga ada mangkuk-mangkuk dan seperti jenis-jenis bergucian Sebelum mengakhiri video, aku mau kasih tahu Ini merupakan vlog kearifan lokal mengenai ciri khas budaya Aceh Yang dilestarikan melalui Museum Aceh Dan juga Museum Aceh termasuk salah satu museum tertua di Indonesia Oke teman-teman, kita sudah di akhir video Jadi mari kita ulang closingnya Oke segitu dulu perjumpaan kita hari ini Sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh